Halo teman-teman, kali ini kita mau jalan yang dekat-dekat aja, kita mau ke Tawangmangu Nah, pertama pagi ini kita langsung mau ke rumah makan Jakarta, ini Chinese food ya Nah, Chinese food ini lumayan terkenal di Tawangmangu, makanannya sih enak, porsinya juga banyak Dan yang gak boleh kelewatan itu ada ibu-ibu jual pecel sama ketan Nah, tapi jualnya itu dia cuma Sabtu Minggu dan tanggal Merah aja Dan selalu rame sampai antri-antri, dan ini kalau siangan dikit juga udah pasti habis Kayak hari ini ketannya juga habis, jadi kita beli di ibu-ibu sebelahnya Di Tawangmangu ini makin lama makin rame, jadi di jalan ke arah naik itu Kanan-kirinya itu jadi banyak kayak kafe-kafe dan resto-resto gitu Jadi tempat nongkrong anak-anak muda yang kalau mau liburan atau weekendan Pacaran-pacaran ke Tawangmangu gitu Hawanya sejuk, anginnya adem-adem, terus juga lihat pemandangan gunung seger-seger Ya, paling cocok sih buat tempat hiling-hiling gitu deh Dan makin ke atas, hotelnya itu makin lucu, jadi kayak model-model glamping atau yang kotes-kotes kecil-kecil gitu Kalau dulu biasanya orang inap di hotel ataupun di villa masing-masing gitu Jadi bisa sewa villa, kayak puncak gitu lah Dan di atas kita nemuin kafe namanya 2020 Cafe & Resto atau 2020 Nah, nggak tau deh namanya, nyebutnya gimana Terima kasih telah menonton Untuk disini makanannya sih kemarin nggak sempat coba ya Karena habis makan jadi kenyang Cuma disini nyobain kopi, minum-minum dan cemilan-cemilannya Yang jelas sih tempatnya asik buat nongkrong terutama yang outdoor Tapi ya kalau siang-siang agak panas ya Pemandangannya juga bagus, melihat gunung Nah, itu nggak tau sih gunung apa, gunung lawu atau gunung bukit mongkrong atau apa Dan sayangnya agak berkabut, jadi kurang jelas Nah, di atas itu juga ada jembatan kayak jembatan kaca gitu Nah, kalian bisa foto-foto disana Dan mungkin disini ini bagusnya kalau mungkin udah sunset gitu kali ya Jadi bisa lihat pemandangan sunset dari sini Dan kayaknya makin sore sih makin rame Lanjut kita naik lagi ke arah Cemorosewu Nah, di Cemorosewu tuh sepanjang jalan tuh banyak kayak warung-warung Ini sih warung-warungnya udah lama ya Cuma sekarang direnovasi jadi agak lebih bagus Nah, biasanya kalau disini tuh kita nongkrong ngopi-ngopi atau ngeteh Sambil makan indomie Terus juga sate ayam atau sate kelinci Nah, kalian pernah cobain nggak sate kelinci? Rasanya sih lebih manis dan lembut ya dibanding daging ayam Terus juga ada tempe, tahu goreng sama biasanya jagung bakar Sampai jumpa Sampai jumpa Oke teman-teman sampai disini Jalan-jalan sebentar ke Tawang Mangu Dan ini suasana Sunsetnya bagus banget ya Nah sekali-sekali nanti Kita cobain glampingnya Dan kita nginep di Tawang Mangu ya Oke besok jalan-jalan kemana lagi ya See you jangan lupa Di like, subscribe, dan di share ya Thank you Sub indo by broth3rmax